Bahagia ke gue, dia orangnya baik. Sangat baik, sangat sopan, tidak pernah melakukan hal-hal yang gimana-gimana ke gue. Gue rasa sih kalau misalkan ada berita kayak gitu, mungkin saja perumpannya juga mau. Tapi jadi ya namanya berlaki kalau dikasih begituan, ya masa lu tolak sih, gak kan? Ya, ya, ya. Jadi gue suka pelukun-pelukan Sanogopat, ya. Kalau gue kan sampai sekarang masih Captain Head, karena dia adalah orang, temen gue yang baik juga. Halo, dan kalau gue sudah baca ya beritanya. Ya, gue sih gak bisa, gak tahu apakah itu benar, apakah itu benar. Tapi kalau lo bertanya bagaimana gue pernah terhadap gue, dia orangnya baik. Sangat baik, sangat sopan, tidak pernah melakukan hal-hal yang gimana-gimana ke gue. Gue rasa sih kalau misalkan ada berita kayak gitu, mungkin saja perumpannya juga mau. Tapi jadi ya namanya berlaki kalau dikasih begituan, ya masa lu tolak sih, gak kan? Tapi kan gue juga tidak bisa membenarkan ini gue sih benar atau enggak. Yang tahu kan adalah dirinya Gopar sendiri. Tapi kayaknya dia lagi menyelesaikan masalahnya itu. Selama Niki mengenal Gopar? Gopar percaya ke orang yang seperti itu. Kalau sepengetahuan gue selama gue kenal dia, dari beberapa tahun, dari 2014. Gue sih tidak pernah merasakan kelecehan seksual ya. Mungkin dia yang gue sering lecehin malah. Gitu. Ya jadi gue gak tahu. Karena kan gue gak siap arya sama dia. Dia kan juga punya kesempat sendiri. Jadi kalau dia tanya sama gue, percaya gak sih? Kalau gue sih mikirin enggak gitu. Karena yang gue tahu, gue pas orang yang sangat sopan sih. Dia tidak akan grepe-grepe atau apa kalau gak izin duluan. Ya orangnya dia. Kalau dia tahu kabar Gopar juga dari mana? Dari media lah. Lalu gue jatuh Gopar atau Gopar? Ya langsung selesaikan gue lah. Ya. Ya. Biasalah. Dia bilang ya. Lagi diselesaikan aja masalahnya. Terus Liki cuma bilang ya semoga cepat selesai. Cuman ya itu tadi. Ya itu ya. Social media tuh sekarang jahat banget ya. Social media tuh bisa dibawa ke positif. Bisa dibawa ke negatif. Kan negatifnya ya begini, positifnya ya banyak satu hal-hal yang misalkan dari berita apa, ada bencana apa, urusan apa di dalam dunia ini. Kita bisa tahu lah social media. Tapi yang buruknya kayak gini. Tiba-tiba ada positif becerah seksual, nanti ada lagi apa, nanti ada lagi apa. Waduh, terlalu banyak kejadian ya. Enggak harus gue ingat semua sih. Enggak, enggak trauma. Karena konsekuensi sebagai selebriti, ya kan, apalagi punya social media yang luar biasa banyak, ya itu konsekuensi. Ya, kalau dimusuin sama orang yang gue gak kenal sih, gak ada masalah ya. Karena jangan dimusuin sama orang-orang di situ di gue yang karena mereka udah kenal gue lama. Bisa gak lu pindah ke sini? Sabar, sabar. Ini sirkel-sirkel gue yang paling deket, yang memang tahu keseharian, yang memang kita selalu keep contact, whatsapp-an, at least whatsapp-an setiap hari, kayak lagi ngapain atau apa, nanya kabar. Yang mereka yang datang itu adalah mereka-mereka yang memang deket sama gue semua. Yang sama anak gue Aska ya, mohon maaf nih. Jangan direntet-retetin ya. Anak gue nomor 2 namanya siapa? Ya udah. Terus, kalau gue bikin love Aska, masa gue gak mulai mencintai anak gue sendiri? Ini kan pake Z ya, Aska. Apa? Siapa? Jadi gini, gue bikin cincin yang ada namanya, ini juga ada namanya semua, itu sama Kak Amel. Kak Amel waktu itu bikin ya, ya karena gue udah pecinta banget sama itu kalau cincin, dia bilang, dia bilang, gak apa-apa lah kan, gak usah dimintin. Anak gue yang kalung juga namanya CKES. Padahal-kadang kita skillingnya suka salah, jadi mungkin Kak Amel itu misalnya di situ. Tapi gak usah disambut-ambutin sama Aska yang ini, Aska yang itu, gak ada. Tapi dikelaran hidupnya gak nih? Kenapa? Merasa? Enggak lah, gak ada merasa di situ. Kenapa? Lagian kan itu lagi itu udah cerai ya? Ya kan, jadi kenapa? Masalahnya dimana? Tanya. Kelaki. Iya kan banyak kan, ada satu, Adua, Ayo, lu mau yang mana? Mau yang mana, Ayo. Kan gue single, gue berhak dong untuk deket sama siapa aja, sebelum menjejak suatu yang lebih serius, yaitu pernikahan. Daripada nanti gue gagal lagi. Ya kan gak mau, namanya keempat kali gue gagal. Sosok A1, A2 ya laki-laki yang jelas. Dia siapanya, gue tuh sekarang karena bertambahnya umur, bergantinya tau. Gue tuh sekarang pengen punya sesuatu rahasia, yaitu soal percintaan. Karena gue trauma sama yang dulu, percintaan gue, gue umbar. Tiba-tiba nanti ke DM Instagram laki gue, ada cabai-cabean lah DM, bodak-bodain, gambar-gambar toketnya lah, atau segala macet. Gue trauma. Boleh dong gue trauma, boleh dong gue tidak mengumbar masalah percintaan gue untuk kali ini saja. Sampai nanti, kalaupun nanti jadinya sampai menikah, kok kalian akan tahu. Siap orang. Sub indo by broth3rmax